Halo semuanya, apa kabar? Ini adalah channel reading untuk Jodhya Virgo, Sun, Moon, and Rising untuk periode 6 Januari sampai dengan 12 Januari 2020. Reading kali ini bersama channel yang umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kamu, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Oke, langsung kita mulai saja untuk reading kali ini. Jadi, at the bottom of deck, kita punya kartu Queen of Pentacles. Jadi, beberapa dari kalian dalam minggu ini mungkin sedang berhubungan dengan Earth Sign, seperti Taurus, Virgo, Capricorn dalam minggu ini. Terus, bagian lainnya, kartu Queen of Pentacles biasanya melembangkan keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Jadi, artinya beberapa dari kamu dalam minggu ini mungkin sedang fokus sekali, fokus untuk menyelesaikan sesuatu hal yang terjadi dalam keluarga kamu. Bagian lain mungkin sedang fokus untuk menyelesaikan sesuatu hal yang berhubungan dengan pekerjaan dan keuangan dalam minggu ini. Terus, bagian lain mungkin di sini kamu sedang fokus untuk memperbaiki hubungan dengan anggota keluarga di rumah, memperbaiki pekerjaan dan keuangan kamu dalam minggu ini juga. Disarankan sekali untuk selalu berpikiran positif. Terus, tema untuk kalian dalam minggu ini adalah kartu 9 cawan. Jadi, artinya beberapa dari kamu dalam minggu ini mungkin sedang memiliki cukup banyak keinginan yang ingin kamu capai dalam minggu ini. Misalnya, mungkin sedang memiliki keinginan dalam bisnis, dalam pekerjaan, ataupun dalam hubungan asmara. Disarankan sekali untuk selalu berpikiran positif. Terus, di sini kita mulai dengan kartu The Fool. Jadi, artinya beberapa dari kamu dalam minggu ini mungkin akan mengambil sebuah resiko ataupun taruhan dalam memulai sesuatu hal yang baru. Jadi, di sini ada sesuatu hal yang baru yang ingin kamu lakukan dalam minggu ini. Misalnya, mungkin sedang fokus untuk membuka bisnis yang baru, memulai mencari pekerjaan yang baru, memulai pedikati dengan seseorang, dan lain sebagainya. Jadi, intinya ada sesuatu hal yang baru yang akan kamu mulai lakukan dalam minggu ini. Soalnya, tema utama kalian juga kartunya 9 cawan. Di sini kamu memiliki cukup banyak keinginan yang ingin kamu capai dalam minggu ini. Oleh sebab itu, dengan kartu The Fool, di sini kamu sedang fokus untuk mewujudkan keinginan kamu dalam minggu ini juga. Akan tetapi, dengan kartu 5 cawan, di sini kamu perlu untuk berhati-hati. Soalnya, dengan kartu 5 cawan, di sini kamu cenderung merasa pesimis sekali. Sedang meragukan diri sendiri. Padahal, di sini kamu sedang fokus untuk memulai sesuatu hal yang baru. Akan tetapi, di sini kamu kurang percaya diri terhadap sesuatu hal, sesuatu hal yang baru yang akan kamu mulai lakukan dalam minggu ini. Disarankan sekali, itu selalu berpikiran positif dan tetap optimis dalam minggu ini. Terus, di bawahnya kita punya kartu Death. Jadi, artinya beberapa dari kamu dalam minggu ini mungkin akan mengalami suatu perubahan yang cukup penting. Dari sesuatu yang lama berakhir menuju suatu hal yang baru muncul. Perubahan tersebut bisa dalam banyak hal. Misalnya, mungkin sedang mengalami suatu perubahan dalam bisnis, dalam pekerjaan, ataupun dalam hubungan asmara. Dan dengan kartu 8 coin, di sini kamu sedang fokus untuk memperbaiki suatu hal. Mungkin dikarenakan efek perubahan penting yang sedang terjadi dalam minggu ini. Jadi, bagi kamu yang sedang menjalankan bisnis, ataupun yang sedang bekerja saat ini, disarankan sekali untuk berhati-hati. Soalnya, di sini kamu sedang mengalami suatu perubahan yang cukup penting dalam minggu ini. Disarankan sekali, itu selalu berhati-hati. Terus, di sebelah sini kita punya kartu The High Priestess. Jadi, artinya beberapa dari kalian dalam minggu ini mungkin sedang menyimpan suatu rahasia penting. Dan kamu tidak ingin menceritakan rahasia tersebut kepada orang lain. Misalnya, mungkin sedang menyimpan sebuah rahasia yang berhubungan dengan pekerjaan, ataupun dalam hubungan asmara. Dan dengan kartu 9 coin, sepertinya di sini kamu sedang merasa nyaman sekali terhadap rahasia yang sedang kamu simpan secara ketat dalam hati dalam minggu ini. Di sini kamu merasa nyaman sekali terhadap rahasia yang sedang kamu simpan dalam minggu ini juga. Disarankan sekali untuk berhati-hati. Terus, bagian lain, kemungkinan dengan kartu 9 coin di sini kamu merasa nyaman sekali. Dikarenakan mungkin semua urusan bisa berjalan dengan lancar, seperti yang kamu harapkan selama ini. Yang nantinya akan membuat kamu merasa nyaman sekali dalam minggu ini juga. Misalnya, mungkin sedang merasa nyaman dalam pekerjaan, dalam keuangan, ataupun dalam hubungan asmara dengan seseorang dalam minggu ini. Terus, di bawahnya kita punya kartu The World. Jadi, artinya beberapa dari kamu dalam minggu ini juga mungkin akan memulai suatu hal yang baru. Di sini kamu siap untuk memasuki suatu lembaran hidup yang baru lagi dalam minggu ini. Misalnya, mungkin sedang fokus untuk membuka bisnis yang baru, memulai pekerjaan yang baru, memulai PDKT dengan seseorang, dan lain sebagainya. Yang nantinya akan membuat kamu merasa senang sekali dengan kartu Ace of Cups. Di sini kamu merasa senang sekali dikarenakan sesuatu hal yang baru yang akan kamu mulai lakukan dalam minggu ini juga. Jadi, intinya dengan kartu Sembilan Cawan sebagai tema utama, di sini kamu memiliki cukup banyak keinginan yang ingin kamu capai dalam minggu ini. Soalnya, dengan kartu The Full, di sini kamu siap untuk memulai suatu hal yang baru. Dan dengan kartu The World, kondisinya hampir sama. Di sini kamu siap untuk memulai suatu hal yang baru, siap untuk move on dari seseorang, ataupun siap untuk move on dari sebuah masalah menuju kondisi yang lebih tenang kembali dalam minggu ini juga. Disarankan sekali untuk selalu berpikiran positif. Oke, kayaknya segitu saja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, share, komentar ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.